Pemirsa ada-ada saja ulah seorang pria di Kabupaten Madiun melakukan modus pencurian. Berpura-pura sholat di sebuah musola, seorang pria mencongkel kotak amal di sebuah musola di Dolopo. Aksi tersebut terekam jelas kamera CCTV. Seperti inilah rekaman CCTV milik Musola As-Sobirin yang berada di desa Dolopo, kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Sabtu siang. Dalam rekaman tersebut terlihat gerak-gerik mencurigakan pelaku seorang diri. Saat masuk musola, pria ini berusaha mendekati kotak amal. Kemudian keliling seperti mengecek apakah musola ada CCTV-nya. Berasa aman, pelaku pun mencongkel kotak amal serta mengambil uang sebesar 4 juta rupiah. Puas mengambil, pelaku pun langsung keluar dari musola dan kabur. Menurut keterangan pengurus musola, aksi pencurian ini sudah terjadi 4 kali. Sehingga ia memasang CCTV yang sulit terdeteksi, yakni dipasang di kipas angin. Dia itu masuk ke musola waktu jam 1.30, tengah 2, kura-kura mau sholat. Tapi ternyata dari CCTV dia tidak sholat. Langsung cek keadaan kotak amal ini, pakai kamera juga, penerangan untuk mengecek dalamnya. Liling-liling mencari CCTV. Ternyata dianggap aman, langsung detong hari ini. Kita langsung ambil uang, selesai ke sekolah. Meski sudah 4 kali pencurian, namun kasus ini tidak dilaporkan ke polisi. Tofa Pradana, JTV, Madiun